Intro Selamat siang Pemirsa, kita bertemu kembali dalam program Lunch Talk Dialog Siang Khas Berita 1 TV, saya Popi Zeda Iya dan juga saya Carlos Michael, Pemirsa hari ini kita akan membahas topik Jokowi dalam keberagaman Perayaan upacara hari kemerdekaan ke-72 Republik Indonesia dirayakan secara berbeda di Istana Merdeka dibandingkan tahun sebelumnya Sejumlah tamu undangan termasuk para pejabat negara dan Presiden Jokowi Dodo serta Ibu Negara mengenakan baju adat Presiden Jokowi mengenakan baju adat khas Banjar, Kalimantan Selatan Sementara Iryana memakai baju khas Minang, Sumatera Barat Seluruh Presiden terdahulu juga turut hadir dan mengenakan baju adat Presiden ketiga Republik Indonesia B.J. Habibie terlihat gagah dengan balutan adat bugis Selanjutnya Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri tampak anggun dengan balutan baju kurungnya Sementara Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono bersama Ani Yudhoyono mengenakan baju adat Sumatera Selatan Presiden Jokowi juga memberikan hadiah kepada tamu dengan pakaian adat terbaik Mulai dari Menteri Hukum dan HAM hingga asisten ajuran kepresidenan turut mendapatkan hadiah sepeda Sebelumnya Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Yusuf Kahla bertukar pakaian adat saat menghadiri sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD Jokowi mengenakan baju adat khas bugis, sementara JK mengenakan baju adat khas Jawa, kampung halaman Jokowi Pakar politik menilai baju adat melambangkan keberagaman Indonesia yang tidak hanya satu suku Indonesia tidak hanya Jawa sentris, tapi merupakan beragam etnis suku, ras, dan agama Tim Liputan, Berita 1, Jakarta Ya tadi kita lihat ya luar biasa keberagaman ini ya kemarin terjadi Terlihat banget Indonesia ya kemarin pada saat peringatan detik-detik proklamasi ya Betul sekali dan pemirsa lunch talk kali ini kita akan membahas terkait mengenai keberagaman yang nampak pada penggunaan pakaian adat pada hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-72 Di Istana Negara kemarin dengan tajuk Jokowi dalam keberagaman Iya bersama kita siang ini sudah hadir narasumber Syamsuddin Haris peneliti Lipi dan Radar Pancadana adalah budayawan Selamat siang Bapak-Bapak Selamat siang Terima kasih sudah hadir Iya kalau kita mungkin ke Pak Radar terlebih dulu melihat package yang dimunculkan oleh para pejabat kita elit maupun masyarakat Kalau kemarin kan 70% dan 30% kan 70% masyarakat 30% undangan elit itu Seperti apa Pak Radar melihatnya paket kebudayaan yang terjadi kemarin di detik-detik proklamasi sehingga sore Banyak lapisan maknanya ya ada tujuh lapisan Dua makna yang pertama itu makna yang bersifat eksternal Ini seperti dia ingin menunjukkan kepada dunia Satu upacara yang dalam tingkat kenegaraan itu sebenarnya sakral kan kemerdekaan itu Dia memberituhkan kepada dunia bahwa Indonesia itu memiliki kedaulatan atau kemerdekaan pada bidang kebudayaan Itu seperti mengingatkan atau merepoklim Indonesia itu 17 Agustus 1945 itu sebenarnya adalah proklamasi kebudayaan Bukan hanya proklamasi politis atau juridis terhadap ketentuan PBB Indonesia yang beragam-ragam itu yang bersatu ya Artinya kalau kita baca majalah-majalah asing kayak live Times pada tahun 1945-1946 Dengan mengatakan lahirnya sebuah bangsa baru Jadi Indonesia itu menandakan bukan negara baru tapi bangsa baru Dan bangsa itu adalah sebuah kebudayaan Jadi peristiwa itu peristiwa kebudayaan yang di-resounding oleh Jokowi Bahwa Indonesia itu memiliki kedaulatan untuk kemerdekaan pada bidang kebudayaan Di luar persoalan politis, juridis, mungkin juga ekonomis Yang kita masih bergulat pada soal kebudayaan itu Hal kedua adalah dia mengatakan bahwa inilah kekuatan terbaik kita Bahwa kebudayaan itu di luar kapasitas-kapasitas ekonomik, politik, militer Kebudayaan adalah kekuatan terbaik kita yang sudah terbukti Tidak hanya puluhan tapi ratusan, bahkan ribuan tahun yang lalu Ini semacam satu refleksi kepada dunia internalnya Mengingatkan pada bangsa ini bahwa Kekuatan terbaik yang Anda miliki itu bukannya sekedar kemampuan teknologis Sientifik dan yang lainnya Tapi kebudayaan itu satu hal yang selama ini Anda lupakan Ya kan? Begitu Anda melihat keragaman pelangi Nusantara Yang begitu memesonan dan mengharukan itu Anda akan bertanya, ini perniknya artinya apa ya? Kok ini miring begini, bajunya kok begini? Secara-cara dia langsung Anda bertanya tentang makna, nilai Atau value dibalik pusana sebagai simbol visual Yang eye-catching itu kan, simbol material Di baliknya ada tatanan nilai yang luar biasa Kalau kita pelajari itu kita akan tahu betapa hebat dan luhur, mulia, serta kayanya kita pada kebudayaan itu Itu mengingatkan, Jokowi mengingatkan pada bangsanya sendiri pada kekuatan-kekuatan itu Yang sementara ini kita lupakan karena kita dikubur kekuatan itu oleh cara berpikir kita yang tidak sesuai dengan kekuatan tradisi Kalau Pak Radar sendiri dalam konteks rasa melihat kemarin itu dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya Seketika apa kemudian yang terpikir? Kalau misalnya masuk dalam euforia yang dirasakan oleh masyarakat kita secara keseluruhan lewat media masa Kita terharu Tetapi kalau saya melihat dengan kesedaran saya yang paling dalam Saya merasa giris, terenyuh, bahkan sedih Karena apa? Karena apa yang menjadi kekuatan terbaik itu Pertama, tidak menjadi kebijakan utama dari pemerintah kita Dalam pidato presiden tidak ada kata kebudayaan disebut Sudah tiga kali dari pidato tidak pernah mengutakan kata itu Itu minim sekali Begitupun dalam kebijakan sampai kepada anggaran Itu minim sekali Ada dua kementerian mengatasnamakan kebudayaan Tapi programnya tidak menyentuh sama sekali pada kepentingan kebudayaan Yang kedua yang paling mengiriskan lagi adalah Kekuatan itu tersembunyi dibalik generasi yang sedang kita anggungkan Generasi milenial itu, Y and Z itu Karena apa? Tanyalah mereka Atau tanya pada diri Anda sendiri Kalau Anda orang Jawa, Jawa itu apa? Sunda itu apa? Bugis itu, Bugis itu apa? Saya tahu jawabannya Geleng kepala I don't know What is Bugis itu? Minim pengetahuan tentang itu Tidak tahu sama sekali Artinya ketika mereka berhadapan dengan tantangan-tantangan muktahir itu Modal yang mereka miliki itu cuma taut sampai doktoral Ya kan? Tapi kekuatan fondasi yang fundamental dari kebudayaan itu Sudah dicerabut dari akarnya Nah inilah modal yang sangat miskin bagi kita untuk berkembang ke depan Ini renungan saya Ya ini luar biasa ya Pemikiran dari Pak Radar ini luar biasa Saya juga sempat berpikir itu Kalau kita tanya kepada Pak Haris Pak Haris, bagaimana kemarin Anda melihat situasi yang terjadi Dengan gaya dari Jokowi Begitu ya protokolernya menggunakan baju ada Kalau saya lihatnya surprise ya Catatan Anda Pak Haris? Ya tentu pembacaan kita tidak jauh berbeda ya Sebab bagaimanapun Pak Jokowi melalui apa yang ditampilkan Baik di sidang majelis, sidang dewan, maupun di stana itu kan Menunjukkan inilah Indonesia kita gitu Bahwa fondasi keindonesiaan itu tidak lain adalah keberagaman Ya Hanya saja memang penting sekali dicatat Ini kan cuma simbolik Yang jauh lebih penting adalah Bagaimana itu diimplementasikan dalam bentuk kebijakan Tapi kalau kita sambungkan dengan apa yang disampaikan Pak Radar tadi Bahwa tidak sedikitpun dalam 3 tahun terakhir ini Soal kebudayaan itu mungkin dimasukkan Ada dalam sebuah kebudayaan Tapi mungkin Pak karena sudah lama sekali persoalan kebudayaan ini Ini mungkin pintu untuk tahun ini Bahwa simbol-simbol dulu dihadirkan Saya kira bagaimanapun di awal tentu dimulai dengan simbol-simbol Nah ke depan tentu kita bagaimanapun menghendaki Supaya keberagaman sebagai fondasi itu bisa diimplementasikan Dalam bentuk kebijakan yang berpihak pada keberagaman itu sendiri Nah yang menjadi masalah kita selalu adalah Adanya gap atau kesenjangan antara yang simbolik dengan yang faktual, yang nyata Apa yang muncul dalam kebijakan Sebagaimana yang disinggung oleh Pak Radar sebelumnya Bagaimana kebijakan mengenai kebudayaan itu Muncul dalam katakanlah keputusan pemerintahan Pemerintahan, undang-undang dan lain sebagainya Yang mengangkat kebudayaan itu sebagai aset, sebagai modal Bangsa kita untuk menghadapi tantangan global Oke baik Baik Pak Aris nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita Pemirsa, sesaat lagi kami akan segera kembali Tetaplah bersama kami Untuk Anda yang ingin bergabung juga bisa Langsung Anda bisa menelpon kemari Ke telepon interaktif yang ada di layar kaca Anda Kami akan segera kembali usaha jeda Sampai jumpa